. Keesokan harinya, Pavilion Emerald. Tempat itu terletak di tepi Danau Luliu di pinggiran timur kota di Ia merupakan bangunan paling bagus yang baru dibangun, meski hanya memiliki empat lantai dan luasnya sebesar ribuan meter persegi, latar belakang tuannya sangat misterius. Banyak orang bilang bahwa orang yang mendukung Pavilion Emerald adalah orang di tingkat dewa yang kuat. Walaupun pangeran tertinggi di kota dimemasuki Pavilion Emerald, orang-orang tidak berani berbuat sombong. Dan pesta minum-minum aliansi seni bela diri diadakan di Pavilion Emerald ini. Krak-krak, pada saat ini, lampu berkedip menyala di pintu masuk Pavilion Emerald. Mobil-mobil mewah berhenti di sana, dari situ keluar seorang artis wanita dan pria berjas, serta rok panjang menyentuh lantai. Banyak wartawan secara otomatis yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Pavilion Emerald hari ini, hanya bisa menutupi jalan di pintu saja. Itu Pamela Su, dia sekarang aktris paling terkenal di negara Long saat ini, aku tidak menyangka dia juga datang. Hei, bukankah itu Robert? Dia bintang dengan bayaran termahal di bagian barat, aku juga tidak menyangka dia datang hari ini. Johnny Zheng dari Seven Star Nation juga ada di sini, dia baru saja diisukan memiliki masalah dengan Tiras Lee, pendekar di tingkat langit termuda dari Seven Star Nation. Tiras Lee adalah pendekar paling terkenal di Seven Star Nation dan dicari oleh banyak orang. Saat ini Johnny Zheng berani muncul, apakah dia tidak takut penggemar Tiras Lee mencabik-cabiknya? Charol Yu juga ada di sini, konon katanya Charol Yu dipelihara oleh bos besar misterius di kota D, bahkan orang-orang besar di industri film dan televisi tidak berani memberi peraturan pada Charol Yu, tidak tahu apakah hari ini kita dapat melihat bos besar di belakang Charol Yu. Para reporter di sekitar Pavilion Emerald sedang mengambil foto dengan penuh semangat sambil berkomunikasi satu sama lain. Mereka hanyalah orang-orang biasa, ketika para pendekar itu muncul, mereka tidak terlalu bersemangat, sebaliknya ketika artis-artis terkenal muncul, hal itu menyebabkan mereka memfoto dengan gila. Yang berpartisipasi dalam pesta minum-minum aliansi seni bela diri ini tidak hanya orang dengan kekuatan besar di dunia bela diri, tetapi juga artis dari berbagai masyarakat, bahkan kekuatan dari banyak konglomerat yang bergerak antar negeri. Begitu banyaknya konglomerat, sepertinya baik dalam negeri maupun luar negeri sangat memperhatikan pembentukan aliansi seni bela diri ini. Seseorang berbisik, lebih dari sekedar memperhatikan, ini adalah acara terbesar tahun ini, setelah aliansi seni bela ini didirikan, ia dapat mengubah situasi internasional. Seorang reporter berkacamata berbingkai hitam dengan tanda Daily News Kota Di, didadanya mencibir, Daily News Kota Di ada pusat berita paling besar di masyarakat Kota Di, tentu saja dia mengetahui banyak berita yang tidak diketahui oleh orang lain. Tuan Muda Abil dari pemerintahan Dragon Gate datang, dia adalah pembuat pesta minum-minum ini. Tiba-tiba seseorang berteriak, mata semua orang tertegun dan mereka menatap lurus ke depan, mereka melihat seorang pria muda, dikelilingi oleh banyak kepala keluarga seni bela diri dari keluarga konglomerat. Dengan sombong berjalan masuk, dia memiliki tubuh yang kuat dengan lengan panjang dan aura yang unik. Ketika semua orang melihat pria itu tidak dapat dipungkiri, mereka merasa takut hingga kepalanya tertunduk, menyingkir ke kedua sisi, kepala keluarga dari keluarga teratas Kota Di, semua orang menunjukkan ekspresi hormat dan takut di matanya. Tuan Muda Abil terlihat sangat agung. Reporter dari Daily News Kota Di menunggu sampai Abil masuk sebelum mendengus dengan nada dingin. Daily News Kota Di adalah milik keluarga Ning, atau bisa dikatakan milik Cameron Lin, secara otomatis Abil dan orang-orang itu adalah musuhnya, bukan teman. Dunia sedang kacau, sekarang semua orang hebat dan seram telah muncul. Seorang reporter paruh baya tersenyum dengan pahit. Tepat ketika banyak reporter dan penonton menghalangi gerbang pavilion Emerald, saat mereka dengan senang hati mengomentari para pengunjung, Cameron Lin telah memasuki pavilion Emerald. Cameron Lin datang ke sini bersama Emerson Ning dan Hendrik Tang, keduanya juga dianggap sebagai tokoh besar di kota di. Tentu saja, mereka diundang, kedatangan mereka juga menimbulkan sensasi. Adapun Cameron Lin dan Tuan Kian, Yason Xie tidak ada yang mengenali mereka. Meskipun nama Cameron Lin telah lama beredar di dunia bela diri, tapi tidak banyak orang biasa yang pernah melihat wajah Cameron Lin. Tuan Kian menjadi sangat rendah hati beberapa tahun ini, Yason Xie telah berada di Nanyang sepanjang waktu. Orang yang mengenalnya sangat sedikit. Ini adalah lantai pertama pavilion Emerald, acara resmi ada di lantai atas. Kali ini skalanya sangat besar, puluhan ribu orang di dalam dan luar negeri telah diundang. Kebanyakan dari mereka hanya dapat hadir berada di lantai paling bawah. Hanya orang yang benar-benar terhormat yang bisa naik ke lantai atas untuk bergabung dengan pesta minum-minum alinasi seni bela diri. Haruskah kita naik sekarang? Emerson Ming berdiri di samping dan bertanya dengan suara rendah. Mereka yang dapat bergabung dalam pesta minum-minum tingkat atas tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki kekuatan di tingkat dewa yang kuat. Emerson Ming dan yang lainnya hanya mendapatkan undangan biasa, tetapi Tuan Kian dan Yason Xie sama-sama memiliki undangan khusus, begitu pula dengan Cameron Lin. Pesta minum-minum hanyalah lambang aliansi seni bela diri telah didirikan, membuat keputusan sebenarnya dalam pendekar di tingkat atas. Kita tunggu saja di sini, mereka secara otomatis akan mendatangi kita. Jika aku tidak setuju, aliansi seni bela diri ini tidak akan didirikan. Cameron Lin memegang gelas birnya, matanya bersinar. Saat ini, terjadi keributan di lapangan. Itu Charol Yu. Hendrik Tang melihat keributan di depannya dan pandangan matanya berubah. Charol Yu adalah putri dari kakaknya Alder Yu. Sekarang dia sudah memperlakukan Charol Yu sebagai putrinya sendiri. Tanpa diduga, ada orang yang berani mengganggu Charol Yu di kota di. Oh, Cameron Lin mengangkat pandangan matanya dan melihat kepada sekelompok anak muda yang mengelilingi Charol Yu di aula. Kata-kata mereka penuh dengan menggoda ekspresi wajah Charol Yu terlihat dingin. Meskipun Charol Yu juga mengikutinya belajar beberapa seni bela diri, tapi bagaimanapun juga, waktunya terlalu singkat. Lagi pula dia juga masih harus bermain film, jadi dia sekarang bisa masuk ke tingkat manusia. Dia tidak memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya, menghadapi beberapa anak muda dengan seni bela diri. Tentu saja dia akan merasakan perasaan takut. Orang-orang di sekitar juga menunjukkan ekspresi sedang menonton pertunjukan. Banyak dari mereka tahu bahwa orang yang melindungi Charol Yu adalah Hendrik Tang dari kota di. Hendrik Tang adalah anak buahnya Cameron Lin. Lagi pula sekelompok anak muda di depan mereka ini adalah keluarga inti dari Abil, yang tidak diketahui adalah apakah mereka mengganggu Charol Yu atas suruhan Abil. Siapakah orang-orang itu? Cameron Lin menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada dingin. Tuan Muda Cameron, biarkan aku menyelesaikannya. Aku sudah pernah mengingatkan Kes Zhang untuk tidak mengganggu Charol lagi, tapi beberapa hari terakhir ini, karena keluarga Zhang telah berlindung pada Abil, jadi mereka kira mereka bisa tidak mendengarkan kata-kataku sama sekali. Hendrik Tang berkata dengan cepat. Pergilah. Cameron Lin mengangguk. Masalah sepele macam ini dapat diselesaikan oleh Hendrik Tang. Jika orang-orang dari garis keturunan Abil berani menyerang, maka dia mau melihat garis keturunan pertama dari Tuan Dragon Gate sekuat apa. Kes Zhang, minggir kamu. Charol Yu mengerutkan keningnya dan berteriak dengan nada dingin. Kes Zhang dulu pernah berbuat tidak sopan padanya, tapi dia sudah diperingati oleh Paman Tang, setelah tidak melakukan apa-apa selama setengah tahun, tapi dia tidak menyangka hari ini akan terjadi lagi di kota di apakah Kes Zhang tidak takut pada Paman Tang. Hei hei, Charol Yu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah orang penting? Tidak ada orang yang terus-menerus menolakku dan tidak menghormatiku seperti ini, jika bukan karena Hendrik Tang dan Arisu Gongsun yang melindungimu, kamu pasti sudah ditelanjangi dan dilemparkan ke tempat tidurku, kesabaranku terbatas. Jika hari ini kamu tidur denganku, kamu dapat meminta segala hal, jika tidak, jangan salahkan aku karena aku bersikap tidak sopan. Kes Zhang mewarnai rambutnya berwarna kuning, dia menatap Charol Yu, matanya penuh dengan hasrat. Siapa kamu, beraninya kamu berbicara seperti itu. Hendrik Tang melangkah ke arah Charol Yu dan berteriak dengan marah. Ketika Hendrik Tang mengatakan ini, seluruh orang yang berada di lantai bawah pavilion Emerald terdiam, tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya menoleh ke arah Hendrik Tang, mereka ingin melihat siapa yang begitu berani meneriaki bawahannya Abil. Terutama beberapa pasukan yang juga tunduk pada Abil, mereka menatap Hendrik Tang dengan pandangan mata bermakna tidak baik. Hendrik Tang menutup matanya terhadap tatapan mereka, jika dalam keadaan normal, beberapa orang di level yang lebih rendah ini mungkin seharusnya takut padanya dan Emerson Ming, tetapi saat ini Tuan Muda Cameron ada di sini, jadi giliran mereka menjadi sombong. Kes Zhang, tampaknya kamu selama ini dididik terlalu ringan, hanya dalam beberapa bulan, kamu sudah benar-benar lupa apa yang telah aku katakan. Kes Zhang dan teman-teman dekat di sekitarnya juga merasa kaget saat melihat Hendrik Tang, sekarang Hendrik Tang adalah tokoh besar di kota di, bahkan jika ayah mereka tetap harus menghormati Hendrik Tang, melihat Hendrik Tang merasa sedikit takut, tetapi beberapa keluarga besar sudah berlindung pada Tuan Abil, orang yang mendukungnya di belakangnya juga tidak lebih lemah daripada Hendrik Tang, lagi pula di sini adalah tempat bisnis orang di tingkat dewa, dia mana berani memukuli dirinya di sini. Hendrik Tang, aku peringatkan kamu untuk tidak main-main, ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Kes Zhang melihat ke arah Hendrik Tang dan berkata dengan tegas, membuat masalah. Hendrik Tang mencibir dengan meremehkan, kemudian ada tamparan kuat yang mengenai wajah Kes Zhang. Plak, Hendrik Tang sekarang adalah pendekar di tingkat manusia puncak, sedangkan Kes Zhang hanyalah orang biasa yang telah berlatih sedikit teknik berantem, mana mungkin dia bisa melawan Hendrik Tang, dia langsung terbang ditampar oleh Hendrik Tang. Sret, di udara, Kes Zhang memuntahkan darah beserta beberapa giginya yang copot, wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya, dia tidak percaya bahwa Hendrik Tang berani memukulnya di depan begitu banyak orang. Hendrik Tang memang orang hebat, kukulannya benar-benar kejam. Tokoh terkemuka di kota dimenggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia pernah bertarung dengan Hendrik Tang dulu, dia tahu bahwa dulu Hendrik Tang adalah preman di sisi Alder U, dia sangat kejam apalagi sekarang ada seekor harimau berdiri di belakang Hendrik Tang, dia bukan lagi seorang yang pedagang seperti mereka bisa hadapi. Huh, membuat masalah di sini, aku rasa dia hanya cari mati. Seseorang yang tidak menyukai Hendrik Tang berkata bahwa dia hanya bermulut besar. Jangan lupa ada orang di belakang Hendrik Tang yang mendukungnya, meskipun pemilik tempat ini sangat hebat tapi dia mungkin tidak berani menghukum Hendrik Tang, lagi pula Kes Zhang dulu yang membuat masalah. Seorang pria paruh baya di samping berkata dengan tenang, orang yang bisa datang ke sini tahu beberapa hal tentang dunia seni bela diri. Berhenti. Pada saat ini, terdengar teriakan dengan nada marah. Seorang pria paruh baya dengan kostum dan saputih berjalan dengan ekspresi pembunuh, dia mengelototi Hendrik Tang. Hendrik Tang, beraninya kamu membuat masalah di tempat keluarga Tom, bahkan jika kamu didukung oleh keluarga Lin, kamu tetap harus memberiku penjelasan hari ini. Tapi Hendrik Tang tidak merasa takut, dia melindungi Charol Yu di belakangnya, kemudian berkata dengan tenang, Ketika Kes Zhang menyentuh keponakanku, kenapa tidak terlihat orang-orang dari keluarga Tom keluar untuk membela keadilan, sekarang baru keluar apakah kamu tidak merasa sudah telat. Kamu beraninya berbicara seperti itu di depanku. Pria paruh baya itu merapatkan tangannya dan perlahan-lahan menegakkan pinggangnya, tanpa jejak emosi di matanya, aura naik dari tubuhnya, auranya menyerbunya dengan menekan, menyerbu hingga ratusan meter. Pria paruh baya itu memiliki postur tubuh yang tegak, sepasang matanya bersinar dengan cahaya dewa, kekuatannya seperti gelombang yang mengamuk, ternyata dia adalah seorang pria yang kuat di daftar teratas. Orang kuat di tingkat langit. Banyak orang yang tahu siapa dia, sehingga mereka mundur beberapa langkah dengan takut. Pria paruh baya di depannya baru saja dikirim oleh keluarga Tong untuk mengelola pavilion Emerald. Biasanya dia tidak pernah muncul, tidak terpikirkan ternyata dia orang kuat di tingkat langit. Orang seperti ini pada dasarnya adalah tamu terhormat dimanapun dia berada. Keberadaannya memiliki posisi kedua setelah keberadaan orang di tingkat dewa, tetapi sekarang dia mengelola pavilion Emerald untuk keluarga Tong. Semua orang mengetahui pengetahuan baru lagi tentang kekuatan Tong. Keluarga. Tidak terduga kekuatan keluarga Tong begitu dahsyat. Mungkin selain kekuatan dahsyat dari keluarga Lin di Gunung Longhu, kekuatan keluarga Tong jauh melebihi keluarga lain. Seorang pria kuat di tingkat langit menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Tampaknya keluarga Tong juga telah kembali pada Abil, jika tidak, dia tidak akan memilih untuk mengambil tindakan terhadap Hendrik Tong saat ini. Ada orang tua yang menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Di belakang Hendrik Tang ada dukungan dari Cameron Lin, orang pertama di dunia ini, keluarga Tong mungkin tidak berani menyerangnya. Seseorang berkata dengan mata berbinar. Benar saja, Robert Hu keluar dari sisi Hendrik Tang, auranya bergelonjak, dia juga naik ke tingkat langit atas. Apakah keluarga Tong ingin berperang dengan kita? Robert Hu memandang pria paruh baya dari keluarga Tong itu dan berkata dengan nada dingin. Huh, pria paruh baya itu mendengus dengan nada dingin, dengan ekspresi meremehkan di matanya dia berkata, setelah hari ini, tidak tahu apakah dunia ini masih ada keluarga Lin atau tidak. Robert Hu kamu juga termaksud seorang tokoh di kota di. Aku menyarankanmu untuk meninggalkan kejahatan dan beralih jalan yang benar. Hanya dengan mengikuti Tuan Abil, maka kamu bisa bertahan hidup. Tidak perlu repot-repot memikirkanku, Abil tidak layak menjadi orang yang kuikuti. Robert Hu berkata dengan nada dingin. Perkataan tidak sopan membuat dirimu mati. Seorang pria tua yang berdiri di lantai tiga berkata dengan tenang. Begitu suara pria tua itu terdengar, sosok paruh baya itu bergegas menuju ke arah Robert Hu dengan kecepatan tubuh seperti menembus langit. Berat, sebelum pria paruh baya itu bergegas ke sisi Robert Hu, seketika dia seolah-olah dipukul dengan keras, dia langsung mundur dengan sepuluh langkah, darah keluar dari lubang hidung dan telinganya. Siapa? Berani sekali, berani menyerang generasi mudaku dari keluarga Tong. Orang tua yang berdiri di lantai tiga tidak bisa duduk diam lagi, dia melompat turun dari lantai tiga dan mendarat di samping pendekar pria paruh baya itu, dia melihat kerumunan di sekitarnya. Orang yang baru saja mengeluarkan serangan, menggunakan pikiran dewa untuk melukai keturunan keluarga Tong dengan parah, inilah perbedaan antara tingkat dewa dan tingkat langit teratas. Tetapi pendekar yang dapat menggunakan pikiran dewa untuk melukai orang di tingkat langit pasti adalah seorang di tingkat pertengahan dewa yang kuat. Orang-orang di sekitar juga melihat kesekeliling, mereka juga ingin tahu apakah orang kuat dari keluarga Lin telah tiba. Banyak orang juga memperhatikan Cameron Lin dan Emerson Wu juga bawahan Cameron Lin, sekarang Cameron Lin dan yang lainnya berdiri bersama Emerson Ming, mereka pasti akan menarik perhatian semua orang. Cameron Lin melirik Yason Xie, Yason Xie berjalan langsung ke arah pria tua dari keluarga Tong itu, kemudian dia berkata dengan tenang, aku tidak hanya berani menyerang generasi muda dari keluarga Tong, aku juga berani mengalahkanmu. Nada suara Yason Xie terdengar acuh-ta'acuh, tetapi dahi pria tua keluarga Tong itu berkeringat, dia hanya berada di tingkat pertengahan dewa, tetapi saat ini Yason Xie sudah menjadi orang kuat di puncak tingkat dewa, dia sama sekali bukan lawannya. Sahabat pendekar ini, kamu menyerang generasi muda ini, apakah kamu tidak takut menyinggung Tuan Abil? Yason Xie pernah berada di Nanyang sebelumnya, pria tua dari keluarga Tong ini tidak mengenali Yason Xie, dia hanya ingin tahu tentang kapan seorang hebat di tingkat dewa yang misterius ini muncul di negara Long. Kamu harus berpikir dengan jelas Tuan Abil ada di atas, hal ini bukan hal yang bisa kamu campur tangan. Keluarga Tong selalu bersembunyi, seratus tahun yang lalu, orang-orang dari Tahta Suci datang ke timur untuk merebut pusat kekuatan para orang di tingkat dewa, dia hampir ditangkap dan dengan takut dia membawa anggota keluarganya untuk melarikan diri dari dunia itu, kemudian lahir baru tidak lama ini, di matanya, Cameron Lim tidak lain hanya mengandalkan ketenarannya, jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Abil yang berada di tingkat dataran dewa dan garis keturunannya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!